Oke, ini tentang ini ya, masih neuro tadi, protein meningkat, nah dia sepam, ya ini mening-oensipalitis kan, ada mening-ialnya, ada mening-ial sama penuh kesadarannya. Jadi, dia perlu antibiotik ya. Sepotarsim, dexa, ya. Tampak malas ya, GCS, nadir, 90 kali, ya. Sama kayak yang neuro dewasa, ya. Antibiotik, ya, dexa untuk teikannya, bekeran intrakranial, taruh PMN. Ini, keyword untuk bakteri, kalau TB, keywordnya untuk sangta krom, kuningan. Virus, jernih. Bersih lah. Bersih lah, buang lah. Oke, lima puluh. Macam, nak minum, Jan? Lima puluh ni, nak. Ini, mencoba nih, apa, Aisyah apa, keyword sama jawabannya. Ini dia kalah. Pemeriksaan penunjang apatah, Yusbyn dilakukan di awal perawatan ini. Bayi laki-laki lima hari, didawa di Bangsal, Perinah, dengan keluhan kejam berulang. Bayi lahir di Tolong Bidan dengan BB 2800, panjang badan 45 cm, kehamilan cukup bulan. Ketupan pecah 20 jam menjelang persalinan. Warna hijau kentang dan merbau. Karena kondisi bayi cukup aktif, bayi diperbolehkan pulang usia 2 hari. Sejak usia 3 hari, bayi mengalami demam, mulai malas menyusu, dan tampak lethargis. Ubun-ubun tanpa membonjol. Oh, EEG, Kak. Kejam. Bukan ya. Meningo Encephalitis. Bisa disini, Bukah. Dia enak ngecek jenis ini, etiologi infeksinya. Fungsi limbal jadi ya. Fungsi kalau nih. Kita enak ngecek yang satu Chrome TV, jernih virus tadi ya. Kalau puluhan PMM dari bakterial. Kopi ya. Apakah kemungkinan diagnosis pasien ini bayi laki-laki lima bulan dibawa keluarganya ke igiri karena mengalami kejang berulang sekali sebelum masuk rumah sakit. Setelah kejang, pasien tidak sadarkan diri. Didapatkan riway demam tinggi sejak satu minggu. Bayi mulai malas menyusu sejak dua hari terakhir pada pemersahan fisik, ubun-ubun menonjol. Paku kuduk negatif. Lain-lain dalam batas normal. kesadaran semnolen. Nadi 140, RR30, suhu 38,7. Kejang. Aku kuduk negatif. Epilepsi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, ini meningitis. Nah, ini kakuk kuduk atau mening-lain justru dia positif. Mungkin di sini dia tidak sadarkan diri. Ada juga. Lebih khas ke ensepalitis. Soalnya, kayaknya salah ngestabilo. ini kan penjelasan ditulisnya mana? Ini kan penjelasan ditulisnya mana? Meningitis ya. Ada mening-lain atau kakuk kuduk. Nah, ini tata laksana tadi nih. Review dulu aja kok. suci, kira-kira apa nih? 51 ini. Tiara, 501, Tiara. Apakah tata laksana yang diberikan setelah pasien sampai di rumah sakit? Perempuan 10 tahun dalam kondisi kejang. Sebelumnya pasien kejang di rumah sekitar 30 menit. Sebelumnya pasien kejang di rumah sekitar 30 menit. Setelah kejang, anak sulit dibangunkan. Dan ibu pasien telah memberikan diazepam supos. Kemudian menelpon ambulan. Pada saat diperjalan menuju RS, 30 menit setelah kejang pertama, pasien kejang lagi dan diberikan diazepam lagi. Diwayat, pasien rutin minum obat venitoin. Namun seminggu terakhir, pasien tidak minum. Apakah tata laksana? Pasang IV line, venitoin IV. 10 tahun ya. Sudah diazepam. Oh iya, ini mbak. Rutin minum obat venitoin. Namun tidak. Ini mbak sih algoritme. Mungkin ini venitoinnya dari epilepsi kan? Dari epilepsi. Jadi, kejang ngakut ini. Nah, kalau kejang status epileptikus ini, dia tetap harus dari diazepam IV lagi. Oke, IV lagi baru. Dan jebaan ini memang. Kalau pelombat rutinnya venitoin, dia dikasih venitoin IV. Itu venitoin itu kan algoritmannya setelah gagal diazepam. Nah, kejang berlanjut. Nah, diazepam. Nah, baru ke kiri ini. Venitoin. 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 Baru kalau gagal lagi. Oke, ini soal keyword lagi nih. Neuro. Soal neuro developmental ya. Kaki menggunting. Kari berlepasi. Lompok otak. Selaman keempat. Setelah-setelah. Kalau muskular histori yang dusen atau DMD kan. Dusen itu gate. Walding gate. Jalan kayak bebek itu. Jawabannya. Dan sindrom trisomy 21 itu kan. Oke. Ipoteroid. emang ini apa? Gangguan perkembangan juga sebenarnya. Ya, sisar. Saya berpaksa. Kaki menggunting. Oke, ini. Nah, ini ipotoni makroglossi. Ini umbilical. Nah, inilah keyword untuk si hipotiroid tadi. Jadi, hipotiroid kalau screeningnya ini neonatus ya. Untuk mencegah yang hipotiroid konginital. Biasanya terutama diprepasiin kalau di ANC kalian temui ada ibu-ibu dengan riwayat PTU. Penggunaan obat tiroid. Nah, inilah ada scoringnya nih. Scoring untuk bilewi ya. Kalau untuk hipotiroid ini. Jadi, itulah. Ini kita hitung. Kalau lebih dari 4 baru dia curiga. Nah, ini dari pemeriksaan TSH baru kalau dia meningkat. Kita suspek hipotiroid konginital. Baru cek T4 diroksin. Nah, ini kalau screening lah. Ya, selanjutnya kita masuk endokrin ya. DM. DM coba Aisyah nomor 54 ini. Apatah terapi selanjutnya. Bayi 6 bulan dibawa ibunya TGD karena sudah 2 hari tidak menggunung. Beresan fisik bayi tanpa lemah umur-umur cekung positif turgur kulit kembali lebih dari 2 detik. Beresan lab GDS 40 mg sudah 3 kali diberi dextrose 10% bolus IV tetapi tidak ada perbaikan. glukagon ini kan fungsinya secara fisiologi mengubah dari glikogen menjadi glukosanya 10-30 mikro ini masih mengenai glukosa tetapi ada keton BDS 400 ini kan berarti DM kita ada sidosis diabetik kalau prinsip awal KAD kita harus rehidrasi dulu rehidrasi dengan yang fisiologis ringer laktat 1-20 IV baru jangan lupa setelah rehidrasi kita koreksi koreksi elektrolit kalau di vokalium ini jangan langsung masuk insulin kasih dulu kali ini masih tentang DM coba bawas apakah kemungkinan diagnosis pasien anak laki-laki 22 tahun datang datang periksa ke dokter sering buang air kecil sering minum dan sering merasa lapar sejak 3 bulan terakhir pasien juga dikeluhkan mengalami penurunan berat badan 5 kg dalam waktu sebulan terakhir riwayat ayah dan ibu pasien menderita DM dan hipertensi pada pemeriksaan berat badan 65 5 kg tinggi badan 140 cm tensinya 130 per 70 nadi 90 kali per menit RR 26 kali per menit suhu 36,5 hasil lab guluh darah sewaktu 389 kolesterol 250 TG 400 non-insulin dependent diabetes militus 12 tahun 12 tahun DM tipe 2 kalau insulin biasanya dia sejak karena mutasi tadi ini destruksi autoimun atau idiopatik mutasi genetik kalau DM tipe 2 dia ada keluarga ini mekanismenya sering lemas ini kan 6 bulan sempat demam tinggi sembuh sendiri urin glukosa c-peptide rendah c-peptide ini keyword untuk DM tipe 1 kerusakan kankreasi atau destruksi nama lainnya DM tipe 1 kalau sempat tetap tidak rutin jarang dikasih kalau di tipe C atau BN tipe A ini sempat tetap metabolik cepat dibelak ini soal keyword dari marasmus marasmus ini karboidrat kalau dia jadi iga gampang kurang energi beda dengan kwasiorkor kwasiorkor itu kan kwa kwa itu ingat kwa itu air air itu edema itu keywordnya kalau kwasiorkor edema positif nah di biru kalau bisa mereka gabungan jadi marasmus kwasiorkor ini baca baca growth cat 59 suci halo 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 ya silahkan bacalah jelas kan kak soal ya jelas apakah diagnosis pasien seorang anak perempuan umur 4 tahun dibawa ibunya kropus kerasmas karena kalau tubuh tubuhnya lebih kecil dibandingkan teman usia seusianya reward anak sulit makan makan hanya 2-3 sendok per hari serta tidak suka minum susu pengguna antropometri didapatkan berat badan 11 kilo tinggi badan 80 cm setelah dilakukan floating kekurpa pertumbuhan WAU didapatkan BB per U minus 2 SD sampai dengan minus 3 SD tinggi badan per umur minus 2 SD sampai dengan minus 3 SD BB per TB minus 3 SD apakah diagnosis pasien gizi kuruk setengah stunting gizi lihat dari yang BB per TB kan dari TB per U nya stunting pendek tinggi badan rendah musim yang yang tadi kan TB per U TB per TB gizinya dari pakai WHO kalau kurang dari 5 tahun WHO lebih dari 5 tahun CDC kan ini sebenarnya ini dari gizi buruk tadi dia rambut jagung gitu kan nah edema tungkah dari kwasi orkor komplikasi jadi anemia kurang darah tadi kan kwasi orkor kan kurang protein protein untuk pembangun kan ini penyulit anemia berat salah satunya buruk oke ini tata sana gimana tiara silahkan tiara gimana tata masana yang tiga tahun dibawa ibu ke puskesmas kondisi lemas badan anak tampak sangat kurus ibu pasir mengelola anak sering mengalami di area tidak suka minum makan hanya sedikit setiap hari anak rewel tampak wajah seperti orang tua iga mempuncit asites berapa hari F75 mulai pada fase F75 pada fase stabilisasi dan seratusnya pada rehab stabilisasi stabilisasi 75 kalau secara ngapal 75 5 kayak urup S 7 kayak T agak maksud sebenarnya kalau 100 rehabilitasi pokoknya dia awal karena dia kurang jadi tidak boleh langsung 100 formulanya kita mulai dari 75 baru selalu baru kita kejar pakai 100 di rehabilitasi untuk gizi buruk jadi itulah kayak FI ini tidak boleh langsung dikasih harus setelah rehabilitasi contohnya itu karena itu tadi dia masih dianggap kerusakan di pencernaan jadi tidak maksimal mineral-mineral diserap oke ini epoglikemi kita tarang sana awalnya sulit naik berat kurus bagi pen nah ini karena dia ada dianggap berat bagi pen ini kita cairan dulu nah cairannya di di 10% oral oral karena dia masih sadar IV itu kalau baru dia encase undungannya kesadaran oke ini ya 50 cc di 10 oral kalau sadar 10 10% ini tumbuh kembang nah perkiraan usia usia ini kalau latang kurang menampang ini sudah ketumbuh kembang sebenarnya nah ini umur 3 bulan benda digerakkan dari samping menampang keyword-keyword nya kalau 6-8 duduk 12 tergak 18 berlari 24 melampak jadi tumbuh kembang selain dari motorik kasar dari motorik ales bicara tapi kalau yang 3-4 bulan ini dikasih dengan tangan dengar suara dan senyum oke ini jadwal imunisasi ngapel jadwal imunisasi sah biru ini kemungkinan ya vertusis DPT jadi DPT jadwalnya 2, 3, dan 4 bulan pentabio 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 DPTHB 2, 3, 4 oke oke ini mikronutrien lagi nih lecet pecah-pecah musibu darah ada memar bisa hilang sendiri tidak suka makan sayur scurvy vitamin C disip saryawan nah terus korbut 4H nih mnemonik pendarahan hemorrhagic hiperkratosis tebal kulit hipokondriasis hematologi normalitis tidak benar tadi ini gangguan vitamin lain yang A Rambun Senja ini riketsnya kaki O atas kaki X nah ini ini imunisasi saat puskes ini biasanya tiap hari Kamis coba Aisyah 65 apa yang sebaiknya kita lakukan anak laki-laki berumur 6 bulan diantar ibunya ke puskesmas untuk imunisasi sang ibu lupa imunisasi anak seharusnya anak mendapatkan imunisasi DPT 3 tetapi anak masih dalam pengombatan antibiotik selama 4 hari karena menderita diare lentir dan darah serta demam saat ini anak tidak ada keluhan sudah bebas diare 4 hari dan bebas demam 2 hari B imunisasi tetap dilakukan dan antibiotik diteruskan salah satu diare itu bukan kontraindikasi absolut halo nah ini bank terapi antibiotik ringan nah kalau 66 ini rencana imunisasi anak yang lahir dengan ibu HIV HIV ini kan imunokompromise jadi dia harus tetap sesuai jadwal nah 5 minggu setelah ini lebih naik tidak temukan kelainan pada bayi nah kalau HIV nya ada gejala baru ada beberapa yang kita cundai ini untuk imunisasi yang life attenuated jadi yang masih hidup isi vaksinnya contoh kayak BCG untuk TB atau campak ini kan life attenuated vaksin jadi dia walaupun ada HIV dia harus ditunda tidak diberikan bukan ditunda ini kalau campak dia kalau imunisasi campak dia ngomong belum pernah usia sudah 11 bulan campak itu kan 9 bulan sebenarnya jadi kalau dia sudah sembuh ini dia dikasih lagi dikasih segera setelah segera mungkin makulopopular ini demam ruang ini uang su38 nah ini kontrak indikasi kalau diduga kena campak masih perlu vaksin campak ini yang terbaru sebenarnya 2020 yang biru ini 2017 oke 68 pawas apakah vaksinasi yang harus diberikan saat ini sesuai dengan jadwal program imunisasi nasional bayi 4 bulan diwabungannya KRS untuk imunisasi dari data diwabungan imunisasi di buku KIA didapatkan bahwa bayi tersebut telah mendapatkan imunisasi APO BCG Penta Valen 2 dan OPV 3 kali keadaan bayi aktif dalam batas normal DPT AB AIB sama OPV sama IPV polio polio orang semua injek Penta Valen 4 bulan ini ini jadi DPT HB AIB OPV 4 ini kalau hepatitis B seandainya HB sakit ibu belum tahu kita harus suntik tapi cek dulu jika ibu positif suntik HB IG imunoglobulin ini atau mahan di 7 hari ini imunisasi aktif atau pasif 12 jam 10 mikro kalau aktif pasif tidak perlu kecuali kurang 7 hari ternyata ibu pengindah oke 70 ini mulai neonatus neonatus coba tiara baca tindakan selanjutnya seorang bayi laki-laki lahir pervagin usia 42 minggu bayi lahir tidak menangis spontan atau jelek telah dilakukan penanganan awal-awal dokter kemudian dievaluasi bayi belum bernapas spontan tanpa si anosis 96 kali dokter memutuskan untuk PTP selama 30 detik kemudian turun menjadi 50 tindakan selanjutnya PTP kompresi sudah di PTP 20 detik masih turun jadi kalau setelah PTP kompresi juga dicek lagi masih turun HR baru dikasih epinephrine ya algoritmanya ya PTP nah ini disini baru ldg nah ini resus nail juga genosis retrasi dinding dada ipotoni tampak lemah dada ketuban itu tetap airway dulu prinsipnya jalan nafas dibersihkan baru di intubasi karena sudah retrasin hypotoni kemungkinan aspirasi ini bayi tidak ugar ini mechanism aspiration syndrome emas ini variasi lain kalau resus neo yang dia ngomong 15 menit tidak ada baju jantung tidak respon jadi stop nah plus ya nah ini kasus neonatus lain nah ini keyword untuk ikterus patologis dia sudah 7 hari kuning sabtu banan sejak 3 hari ini jadi lebih naik kan 19 indirect 19 ya fototerapi ya jadi terapi cahaya fisiologis inilah keterus patologis itu menetap lebih dari 2 minggu kalau tadi kan dia ngomong usia 7 hari kalau fisiologis dia hari kedua sampai 2 minggu dan dari peningkatannya kita lihat direct yang 20% ya fototerapi ya fotologis fisiologis ya asih ya ini komplikasi ikterus nenong thorum ya dia bisa kejang karena masuk bilirubin ke otak menembus blood brain barrier bilirubin encefalopatik ini ini termasuk favorit juga dia ngebedai antara si breast milk atau breastfeed kalau ini kan di ngomong sudah diberikan asih tapi masih sedikit jadi kalau ikterus asih ini ada dua memang breastfeed atau breast milk kalau breastfeed dia onset kurang dari 7 hari asih kurang kalau breast milk ini late yang lebih lambat asih nya cukup jadi ini justru di stop kalau breastfeed dia karena kurang jadi ditambah keluarnya masih sedikit soal 7 4 tadi kalau 7 5 diagnosis ini masih yang kayak dibedah kemarin putih dempul tracya bilir hepar terabang besar terjadi blok juga di empedu 76 ini ini tadi cukup asih cukup jadi breast breast milk atau breast fit tadi yang kurang justru masih kurang beda kurang cukup ini jumlah asih ini emas ini dari ketuban keywordnya ekonium ketuban peruh hijau ya ini RDS RDS TPN ini TPN sementara kayaknya dia biasanya jadi normal lagi itu maksudnya karena kurang kompresi dari jalanan akhir kan SC kalau propagandam cukup kompresinya makanya dia keluar kalau si Rketuban tadi nah ini 79 ini dia 28 minggu oke lah belum matang ya akhir kurang surfaktan nah ini neonatus lagi republik kemi dengan gejala jadi kita kasih IV apatis kuasa kurang dari 40 itulah hipoglycemi neonatus kalau ini baik mengisap baik diabetes memang terjadah ibunya ada S25 kurang sama dengan hingga kiri ini IV bolus ekstra 10-20% oke ini ketanus yang neonatorem dia spam berikut sebuah busuk nah ini apa-apa nah ini total laksananya pencegahan dengan imunisasi jemputnya harus oke ini kayak di bedah mananya discharge dari pusat nanak kualitis stipel nah stipel ini crop laringot rakeum bronchitis termasuk ispa barking cover untuk crop stipel itu kayak menara ini keywordnya bronchitis bronchitis kalau bronchopneumoni dia biasanya rongkinya tadi penyempitan bronchus oke ini kalau penyebabnya tanya ongkiwizing etiologinya hemophilus influenza respiratory virus nah ini oke ini kalau pertussis ada book sama inspirasi keywordnya barok sismal tiba-tiba keywordnya saya hanya BCG belum dapat DPT di pentabio oke kalau kataral baru mata merah kualasan justru sudah bantu berkurang antibiotik pertussis erythro 40-50 14 hari ini memang hafal mati ini kalau soal keywordnya nah 89 ini profilansis primer batuk bukan TB kontaknya tapi ada pencegahan kayaknya ini ini algoritma PINH 5 tahun oke ASI boleh diberikan tapi tetap profilansis nah ini ampi silin ya penemoni tadi ampi kalau ditambah genta untuk di neomatus regimen 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 kalau anak jangan kasih etabutol untuk buta warna serangan berat ini kalau membungkuk resisten sedang karena dua kali dalam seminggu ini respon parsial serangan sedang jadi ngebu ngebu salbu respon parsial rawat inap dulu jangan langsung dibalik kita pantau dulu oksigen observasi ini yang kalau berat intravena steroidnya cacat dingin inhalasi gagal tidak ada perubahan